Komisi 3 DPRD Tabalong melaksanakan rapat dengan PT Pertamina IP Aset 5 Tanjung dan Dinas Lingkungan Hidup pada selasa 10 Maret 2020 di ruang rapat Komisi 3 DPRD Tabalong. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Tabalong Jurni. Rapat ini membahas tindak lanjut akibat semburan minyak bercampur gas milik PT Pertamina yang terjadi di Desa Pampanan, Kecamputan Pugaan pada 15 November 2019 lalu. Dalam rapat ini PT Pertamina menjelaskan semburan tersebut terjadi bukan karena adanya kerusakan dari peralatan pengeboran tetapi karena adanya semburan gas liar dari sumur yang sedang dilakukan pengeboran. Hal ini diungkapkan Legal and Relation Assistant Manager PT Pertamina IP Aset 5 Tanjung, Galih Pradikta. Galih mengatakan pada saat kejadian warga yang terdampak direlokasi ke MES PT Pertamina di Murung Pudak dan PT Pertamina juga telah membersihkan area yang terkena dampak semburan. Hingga saat ini PT Pertamina masih dalam proses pembayaran ganti rugi kepada warga yang terkena dampak semburan tersebut. PT Pertamina memperkirakan ada 400 lebih warga yang akan mendapatkan ganti rugi. Alhamdulillah sih dua minggu sejak kejadian itu sudah bersih, sudah aman. Dan sekarang hanya tinggal masalah ganti rugi dengan warganya saja. Kalau yang mengejukan klaim ke kami kurang lebih 480-an untuk yang merasa terdampak. Tapi kan kami tidak lanjuti dengan pengecekan dan lain-lain. Hasilnya saya kurang paham persisnya berapa tapi kurang lebih 400-an warga yang mengaku terdampak. Khususnya yang sehari tidak bisa bekerja ya. Tapi kalau untuk yang terdampak tanamannya hanya yang berbatasan dengan lokasi saja. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua 1 DPRD Tabolong Jurni mengapresiasi tindakan yang dilakukan PT Pertamina saat awal kejadian hingga saat ini melakukan ganti rugi. Ia menilai langkah tersebut merupakan keputusan tepat untuk menangani para korban. Kami setelah menilai penjelasan dari PT Pertamina, kami rasa beliau sangat berbindah, sangat mengatasi permasalahan itu. Dari awal kejadian sampai ganti rugi segala macam, kami lihat Pertamina cukup terbuka, Pak. Artinya menilai keugian pun bukan mereka yang menilai, Pak. Artinya meminta kepada dinas yang memindahkan sesuai pekerjaan mereka yang ada di sana. Jadi, beliau tidak membawa ego mereka, artinya sudah tentukan sekat-sekat, Pak. Jadi, Alhamdulillah setelah dengan PT Pertamina, kami sangat menyambut baik, artinya penjelasan-penjelasan mereka itu. Artinya masuk akal, dan bahkan di luar dugaan kami, Pak. Karena sampai ganti rugi itu bukan hitung kakal lagi, dia. Hitung orang yang bisa bekerja di rumah, dalam rumah yang hitungnya. Kalau dalam rumah itu orang lima, ya orang lima tetap dihargainya berapa kerjaan suatu hari. Nah, jadi bukan kakak, dia kan lebih bijaksana dia menentukan itu. Saat ini lokasi kejadian sudah aman terkendali, dan masyarakat pun sudah kembali mendiami rumahnya masing-masing. Saya Erlino Faaryanti, TV Tabalong melaporkan.